Menghadapi arus mudik tahun 2022 ini, Polres Madiun mendirikan sejumlah pos pengamanan. Sebanyak 598 personel akan disebar di pos pantau dan pos pengamanan di sejumlah titik rawan. Diprediksi akan ada 16 juta kendaraan masuk ke Provinsi Jawa Timur. Seiring dengan telah dibukanya keran mudik lebaran tahun 2022 oleh pemerintah pusat, diprediksi arus mudik akan mengalami peningkatan kendaraan dibanding tahun sebelumnya. Menghadapi itu, Polres Madiun menerjunkan sekitar 598 personel gabungan TNI Polri dan instansi yang akan disebar di sejumlah pos pengamanan dan pos pantau. Sedikitnya, satu pos pantau dan tujuh pos pengamanan mudik akan didirikan di sepanjang jalur mudik Kabupaten Madiun untuk memantau arus mudik selama masa operasi Ketupat Semeru 2022. Sebab diperkirakan ada sebanyak 16,8 juta pemudik yang akan menuju Provinsi Jawa Timur pada tahun ini. Selain itu, Polres Madiun juga menyiapkan sejumlah akses jalan alternatif di beberapa titik rawan terjadinya penumpukan kendaraan. Jadi kita sudah siapkan dengan beberapa pos pengamanan, yaitu pos pengamanan terpadu 1, pos pantau 1, dan tujuh pos pam. Di mana kita melibatkan 598 personel gabungan TNI Polri, serta instansi terkait, dan PAM Suwakarsa. Untuk prediksi kendaraan yang melintas di wilayah Madiun, sekitar berapa ribunan? Terkait prediksi yang melintas, yang pastinya dari yang disampaikan pada saat rakor secara nasional ada 16,8 juta warga yang akan mudik ke wilayah Jawa Timur. Menjegah lonjakan kasus aktif COVID-19, nantinya di pos pengamanan mudik juga akan disediakan gerai vaksin bagi pemudik yang ingin melengkapi program vaksinasi. Tova Pradana, JTV, Madiun